Halo mitragrosirbajuku.com, tau gak sih bagi sebagian besar orang yang bertempat tinggal di daerah beriklim tropis tentu pemilihan bahan yang adem dan menyerap keringat menjadi salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli pakaian Salah satu bahan pakaian yang memiliki karakteristik tersebut yaitu jenis katun Mungkin kebanyakan dari mitragrosir sudah mengenal apa itu katun Akan tetapi apakah mitra sudah mengetahui jenis-jenis katun yang beredar di pasaran? Jika belum, artikel ini sangat cocok untuk dijadikan referensi dalam memilih jenis katun yang berkualitas Tapi sebelum itu, silahkan di like, komen, dan subscribe channel ini ya Agar kita lebih semangat lagi untuk memberikan informasi seputar dunia bisnis Check this out! Katun memiliki banyak sekali jenis dan nama-nama yang berbeda dengan kualitas yang berbeda-beda juga Akan tetapi, terdapat beberapa jenis katun yang bisa kita temui dengan mudah di pasaran Berikut beberapa jenis katun yang paling banyak dicari di pasaran 1. Kain katun biasa Jenis katun biasa memiliki kualitas bahan yang standar Dan juga harganya cenderung lebih murah jika kita bandingkan dengan jenis katun lainnya Ciri-ciri jenis katun biasa memiliki banyak motif Seperti polosan, garis, bunga, abstrak, kotak, ataupun polkadot pada gulungan ataupun di pinggir kainnya Tidak ada kode warna yang memiliki daya serap keringat yang cukup baik 2. Kain katun rayon Menurut beberapa informasi yang kami dapatkan, jenis katun rayon banyak digunakan sebagai bahan dasar busana muslim Kelemahan dari jenis ini yaitu mudah kusut Meski demikian, bahannya tergolong adem loh Teksturnya licin dan ringan, serta kualitas daya serap keringatnya cukup baik 3. Kain katun China Jenis katun ini terkenal dengan nama katun tuil Kualitas dari katun ini setara dengan jenis katun Jepang Katun China sendiri memiliki karakteristik bahan yang lebih tipis dan warna kainnya tidak mencolok Terkadang, kualitas dari bahannya kurang begitu bagus 4. Kain katun sil sutra Jenis katun sil sutra merupakan hasil dari kombinasi antara campuran sutra dengan katun Bahan kain ini memiliki ciri khas tekstur dari sutra Yaitu licin, bahannya adem, dan juga ketika diraba akan terasa lembut dan halus Meskipun tergolong jenis kain yang ringan, akan tetapi sil sutra memiliki kualitas kain yang kuat dan awet 5. Katun Paris Jenis katun Paris sering diidentikan dengan katun biasa Hal ini karena kedua bahan ini sepintas terlihat mirip Meski demikian, kualitas dari katun Paris berada di atasnya jenis katun biasa Jenis katun Paris memiliki karakteristik material yang lebih ringan dan tipis dibandingkan dengan katun biasa Biasanya, jenis katun yang satu ini digunakan sebagai bahan untuk membuat gamis syari, blus, hijab, kerudung, maupun jilbab 6. Kain katun Bangkok Nama katun Bangkok diambil dari nama kota tempat kain ini diproduksi, yaitu di kota Bangkok Motif yang dilukiskan pada permukaan kainnya sudah pasti berbau-bau Thailand Katun Bangkok memiliki tekstur permukaan yang agak kasar dan juga bahannya lebih tipis dibanding katun pada umumnya Bahkan, beberapa dari kainnya bersifat transparan atau menerawang Biasanya, jenis katun ini digunakan sebagai bahan untuk membuat blus ataupun kemeja 7. Kain katun satin Jepang Seperti halnya dengan jenis katun Bangkok, nama katun satin Jepang diambil dari nama negara tempat memproduksi material katun ini Karakteristik dari katun satin Jepang sendiri memiliki tekstur yang lembut, warna yang cenderung kuat, dan terasa adem saat dikenakan 8. Kain katun minyak Nama katun minyak diambil dari sifat bahannya yang mengkilap mirip seperti minyak Di Indonesia, masih jarang orang yang mengetahui jenis katun minyak ini Karakteristik yang dimiliki oleh katun minyak mirip dengan jenis katun sil sutra Bedanya, cuma jenis katun ini lebih mengkilap Kadar kilap dari serat bahan akan perlahan berkurang setelah beberapa kali proses pencucian Jenis katun ini memiliki keunggulan daya serap keringat yang cukup baik loh 9. Kain katun kombet Nama katun kombet atau kombet diambil dari bagaimana cara material ini dibuat, yaitu kombing Jenis katun ini memiliki karakteristik bahan yang lembut, halus, dan tentunya menyerap keringat Terdapat 3 jenis tingkat ketebalan pada katun kombet Kombet 24S Kombet 30S Kombet 40S 10. Kain katun kardet Seperti halnya katun kombet, nama katun kardet juga diambil dari bagaimana cara kainnya dibuat, yaitu karding Katun kardet memiliki karakteristik bahan yang tidak sehalus dan selembut katun kombet Meski demikian, jenis katun ini memiliki daya serap keringat yang mirip dengan katun kombet Pada pembuatan katun kombet, prosesnya menggunakan cara kombing atau sisir Kemudian serat-serat panjang yang dihasilkan dari proses tersebut dipilih untuk membuat benang Sedangkan pada pembuatan katun kardet menggunakan proses garuk, sehingga menghasilkan serat-serat pendek yang masih menyatu Hal inilah yang menyebabkan benang kainnya yang dihasilkan tidak sehalus katun kombet Pada jenis katun satin, dari segi bahan mirip dengan jenis katun biasa Yang membedakannya adalah proses penenunan Katun satin dilakukan dengan cara teknik satin Katun satin memiliki tampilan permukaan yang cukup mengkilap dan berkilau Info tambahan, satin sendiri memulakan nama teknik tenun untuk menghasilkan bahan kain yang mengkilap Jadi kain satin bisa juga terbuat dari serat lainnya, seperti sutra, nilon, polister, dan lain-lain Untuk lebih jelasnya, Mitra bisa membaca artikel tentang kain satin 12. Kain katun denim Katun denim biasanya digunakan oleh para produsen untuk membuat pakaian denim, mulai dari celana hingga jaket Mungkin Mitra Grosir sudah sering dengar nama celana jeans dan levis Jadi, celana jeans ataupun levis yang sering ditemui di pasaran itu sebenarnya merupakan celana denim Sedangkan jeans dan levis adalah nama brand atau merek dagangnya Kedua jenis celana ini menggunakan katun sebagai bahan dasarnya 13. Kain katun flanel Katun flanel memiliki ciri khas dengan motif kotak-kotak dan sedikit berbulu Kain flanel kotak-kotak ini biasanya disebut dengan flanel yarn dyed Jenis katun ini dibuat dengan teknik tenun plain wave Yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyikatan di salah satu sisinya Dengan menggunakan mesin untuk menghasilkan tekstur permukaan yang lembut 14. Kain katun stretch Katun stretch adalah hasil kombinasi dua jenis serat Yaitu antara serat kapas dan serat spandex atau lycra Selain bisa memelar, katun stretch juga dapat menyerap keringat Beberapa orang menyebut bahwa katun stretch dan katun spandex memiliki bahan dasar yang sama Biasanya jenis katun stretch digunakan sebagai material dasar Lejing, kaos, celana, pakaian dalam, dan juga gamis panjang 15. Katun supernova Jenis katun supernova memiliki karakteristik bahan yang dingin, lembut, halus, serta tergolong bahan yang ringan Apabila mitra grosir mengamati tekstur jenis katun supernova dengan seksama Maka akan terlihat jelas serat-serat benang halus yang terburai tipis pada permukaan kainnya Gak perlu khawatir, karena ini adalah ciri khas yang terdapat pada pakaian berbahan katun pada umumnya Biasanya, jenis katun supernova digunakan sebagai bahan dasar baju koko, baju formal, gamis siarami, dan juga jilbab 16. Katun imapolos dan imaslab import Jenis katun imapolos dan imaslab sepintas terlihat mirip satu sama lainnya Akan tetapi, kedua jenis katun ini sedikit berbeda di bagian teksturnya Katun imapolos memiliki tekstur permukaan yang mulus serta motif yang polos Sedangkan jenis katun imaslab memiliki tekstur benang yang bersilang-silang pada permukaannya Jenis katun ima merupakan produk impor dari Jepang Apabila dilihat dari tingkat ketebalan kainnya, bisa dikatakan sebanding dengan katun supernova Meskipun demikian, kualitas dan ketahanan bahannya berada di atas katun supernova Hal ini, karena katun ima memiliki serat benang yang kualitasnya lebih baik dan lebih rapih dibandingkan dengan katun supernova Mitra grosir tidak akan menemui serabut serat halus pada kain ini Seperti yang banyak ditemukan pada jenis supernova Jenis katun ini tergolong material yang ringan dan sedikit tipis Akan tetapi tidak bersifat menerawang Biasanya, katun ima digunakan sebagai material untuk produk seragam, gamis syari, jilbab, maupun baju koko Katun ima royal platinum Jenis katun ini memiliki tekstur kotak-kotak kecil yang terlihat jelas pada permukaan kainnya Karakteristik lain dari ima royal platinum yaitu kainnya ringan, tidak terlalu jatuh dan tidak menerawang 18. Katun Toyobo Original Import Jika dibandingkan dengan katun lainnya, katun Toyobo Original Import menjadi bahan yang paling kami rekomendasikan Jenis katun ini memiliki karakteristik bahan yang ringan, tidak kaku, tidak menerawang, halus, dingin, dan kayaknya sedikit licin Biasanya, katun Toyobo digunakan sebagai material untuk membuat seragam kantor, jilbab, gamis syari, baju koko, dan sejenisnya Kualitasnya pun tergolong premium dan eksklusif Apabila kita membandingkannya dengan jenis supernova, serabut serat halus pada katun Toyobo tidak terlalu terlihat jelas 19. Katun Toyobo Fodoo Import Premium Katun Toyobo Fodoo adalah salah satu jenis katun yang memiliki grade di atas katun Toyobo Original Dan memiliki serat benang yang rapat dan sedikit lebih tebal Kedua jenis katun ini merupakan produk import Jenis Toyobo Fodoo memiliki permukaan kain yang sedikit mengkilap, sehingga menghasilkan kesan yang berkelas Jenis katun ini memiliki banyak sekali produk kawenya Terimirip dengan aslinya, contohnya seperti Toyobo, Foyobo, Foyabo, Toyobo, Toyobo, dan lainnya Sehingga sebagian orang salah dalam membeli katun Toyobo Fodoo yang asli 20. Katun Jepang Polos Tokai Senko Meskipun katun ini dinamakan katun Jepang, bukan berarti produk ini diimport langsung dari Jepang ya Akan tetapi, katun Tokai Senko ini berasal dari pabrik lokal yang telah mengantongi lisensi dari Jepang Nama perusahaan yang memproduksi katun Jepang Polos Tokai Senko yaitu PT Tokai Text Print Indonesia Sebenarnya, perusahaan ini terkenal sebagai produsen penghasil kain bermotif Akan tetapi, Tokai Senko juga diproduksi dalam bentuk katun Jepang yang polos Kualitasnya pun bisa dibilang mirip Pada produk Tokai Senko Jepang yang polos Mitra Grosir Bajuku tidak akan menemui label perusahaan sebagaimana yang ditemui pada katun Jepang motif Kelebihan dari jenis katun Tokai Senko sendiri Yaitu bahannya cukup tebal, halus, warnanya awet, dan juga serat benang tidak mudah terurai Meski dilakukan pencucian berulang kali 21. Katun Madinah Katun Madinah memiliki karakteristik bahan yang ringan Jatuh, sangat lembut, dingin, dan tidak menarawang Jenis katun ini sangat cocok untuk dijadikan gamis CRI dan jilbab Apabila Mitra Grosir Bajuku mengamati serat kainnya dengan seksama Maka akan terlihat serabut halus yang mirip dengan katun Supernova Akan tetapi, kualitasnya berada di atas katun Supernova Karena dari segi harganya pun lebih mahal 22. Katun Linen Euro Jenis katun terakhir yang kami rekomendasikan yaitu katun Linen Euro Jenis katun ini memiliki serat benang yang paling longgar dan juga besar Selain itu, katun ini juga memiliki karakter yang agak kaku Meski demikian, bahan ini sangat cocok untuk digunakan untuk bahan dasar baju kesual Karena sifat kainnya yang lembut dan dingin saat menyentuh kulit Nah, itu dia rangkuman dari Grosir Bajuku Tentang informasi 22 jenis kain katun di pasaran yang paling banyak dicari Jadi, produk mana yang akan menjadi peluang bisnis kamu? Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat untuk kamu ya Jangan lupa saksikan terus video-video terupdate kita selanjutnya ya Terima kasih sudah menyaksikan Semoga bisnis kamu berkembang pesat ya Terima kasih sudah menonton